Terima kasih. 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 Sebelum tsunami politik 8 hari 8 Mas 2008, ada siapa yang berani tanya suatu. Oleh kerana tak mungkin, tak mungkin boleh berlaku satu perubahan yang begitu besar-besar dalam landscape politis. Sehingga kita boleh lihat kerajaan PN UMNO jatuh. Tapi sekarang ini mungkin bukan, ini bukan lagi satu mimpi, ini mungkin berlaku dan dalam eleksan yang akan datang pun, soalan ialah sama ada Perdana Menteri kita, Tato Sri Najib akan menjadi Perdana Menteri UMNO terakhir dalam sejarah Malaysia. Terima kasih. 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 Kukur Berkukur Yang patut Dibuat lagi sekali RM30,000 Boleh lihat kah? Nampak ada apa-apa Kerja dia buat Di sini pun Semua kontrak-kontrak kerajaan Ketirisan Ketirisan Atau rasuah Berapa peratus? Yang biasa 10% Disabar mungkin 20% 30% 50% Masuk kucing orang sendiri Bukan untuk kontrak itu Satu projek kalau RM8,000,000 Mungkin RM400,000 Boleh Buat Tetapi Adalah Satu Satu Punaya Rasuah Yang begitu serius So Jadi Saya siang-siang kan Sabah Jadi Sesetik Yang lain Mereka Tentu Tentu Sabah Mereka Inklusif Grup Dan ini laporan ada dibuat dengan kerjasama kerajaan Sabah Bukan satu badan NGO anti Sabah Memusuhi Sabah Tapi dengan kerjasama kerajaan Sabah Dan apabila laporan siap adalah satu upacara untuk serah Handing over ceremony Bagi itulah laporan kepada kerajaan Sabah Kerajaan Sabah Dan adalah Timbalan Menteri Dalam Jabatan Perdana Menteri Nasrud Yang ada Menjadi tetamu Dan dia terima Dan dia kata Sangat terima kasih kepada Bank Dunia Oleh kerana Analisa itu yang sangat baik Tetapi Beberapa hari Berikutnya adalah Direktor penggerak IPU Yang nampaknya menabihkan Nanti tak bersetujui dengan laporan itu Apa laporanmu? Kata Laporan itu berkata bahawa Sabah yang termiskin sekali Termiskin sekali Dan adalah bulungan-bulungan di Sabah Yang akan terus miskin Kalau Dasar-dasar Tidak ubah So Dan Anggap Disebut dalam laporan itu Rumus Yang termiskin sekali Lebih 40% Isi rumah Daripada Bulungan Rumus Miskin Orang sungai Suluk Antara Termiskin sekali Kenapa? Kenapa Masalah ini berlaku dalam Sabah Itulah Siapa mau bertanggungjawab Kalau Ketua Menteri Terusri Musahman Dia ikhlas Dia patut resign Malu Malu Itu laporan bukan laporan DMP Itu bukan laporan Pakatan Rakyat Ini berlaporan Bank Dunia Dengan kerajaan Sabah Dengan kerajaan Sabah Ini menunjukkan bahawa Satu dokumen Sangat Rasmi Sangat rasmi Dengan kerja Sama kerajaan Sabah Adilnya kata Bahawa Miskin Sabah Sangat miskin Mana ada muka Dia patut resign lah Datuk Musa Ketua Menteri Tidak Lagi Boleh Terus Menjadi Ketua Menteri Berpulama Dia menjadi Menteri Bukan kata baru-baru jadi Ketua Menteri 2003 bukan 2002 Itu dua tahun Dia perlu Menikul Sabah Sabah Yang berhormat Jimmy Ada Ada dalam Demotan Negeri Sekarang ada silap Berjalan Saya harap dia Hantamlah Ketua Menteri Panggil dia Resign lah Malu Untuk Ketua Menteri Safa 三個 loop 世界银行 这个世界银行 不是新洞 不是民給 原因 结果 again 要做一个报告 另外 的是得到整个 Saba 政府的 惡 practice 而 案 act 结果 報告 spa 整个 貧囚 Acc carbohydrates Malaysia 最严重 而且 有一这样 s Terima kasih telah menonton!